Selanjutnya, Saudara PDI Perjuangan memberikan waktu beberapa hari kepada Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk berpikir menentukan pilihannya. Jika tetap memilih mendukung Prabowo Gibran, PDIP meminta Bobi mundur sebagai kader dan mengembalikan kartu tanda anggota. Hal ini disampaikan usai Wali Kota Medan, Bobi Nasution mendatangi gedung DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Terkait dukungannya kepada Prabowo Gibran, PDIP memberi tenggat waktu kepada Bobi untuk berpikir apakah mendukung Gajar Mahfud atau mengembalikan KTA Partai sebagai pengunduran diri di DPC PDIP Kota Medan. Kalau begitu, kamu tetap harus memilih salah satu, gak bisa main dua kali. Kembali, berapa hari ini silahkan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA Partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Sementara itu, Partai Gerindra Sumatra Utara menyatakan partainya membuka pintu jika Wali Kota Medan, Bobi Nasution, bergabung dan masuk menjadi kader Partai Gerindra. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra, siapapun yang ingin gabung dengan Gerindra dalam rangka membangun negara, maka partainya akan senang hati menerimanya. Gerindra kan partai terbuka, ya siapapun itu ya kita buka pintu terbuka untuk masuk Gerindra. Apalagi tokoh sebesar dan sekuat, Bobi Arief Nasution, Bobi Habib Nasution, Wali Kota Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.